Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara membuat gel lidah buaya dengan cepat untuk nata de aloe vera Begitu banyak nutrisi yang terkandung di dalam lidah buaya Namun meskipun bernutrisi, tidak banyak orang yang bisa mengolah tanaman ini Karena lendirnya yang licin lengket serta memiliki bau yang kurang sedap Nah, video tutorial berikut ini menjelaskan bagaimana cara menghilangkan lendir yang ada di pelepah lidah buaya dengan ekstra cepat dan aman Penasaran kan? Yuk tonton terus video tutorialnya berikut ini Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya Setelah pelepah lidah buaya dicuci bersih dari racun yang berwarna kekuning-kuningan Nah, untuk video tutorialnya silakan Anda tonton di video tentang olahan lidah buaya yang lainnya ya di channel ini Karena saya sudah menyajikan video tutorial tentang menghilangkan racun dari lidah buaya dengan dua cara Nah, silakan Anda tonton ya Nah, setelah dibersihkan dari racun yang berwarna kekuningan tadi Sekarang saatnya untuk mengambil gel dari pelepah lidah buaya tersebut Caranya adalah Pertama, sediakan pisau, sendok, dan talenan seperti ini Kemudian kupas kulit lidah buaya bagian atas pelepahnya seperti ini Lalu potong dua, memanjang di permukaan lidah buaya Memotongnya tidak sampai putus-putus ya Lalu potong-potong kembali lidah buaya tersebut dengan arah melebar Sehingga didapatkan potongan-potongan berbentuk kotak seperti ini Jangan lupa untuk tidak memotongnya sampai putus Supaya tidak susah untuk mengeluarkan lidah buayanya Dengan memakai sendok Mengerok tarik atau kerok gel lidah buaya tersebut yang sudah terpotong atau berbentuk kotak ini Dari salah satu ujung ke ujung potongan lidah buaya yang lainnya Mengerok gel ini lebih cepat dan lebih aman memakai sendok daripada memakai pisau Karena selain cepat kita tidak akan merasa khawatir tangan akan terluka karena gesekan atau gerakan pisaunya Masukkan gel lidah buaya ini ke dalam wadah plastik Lakukan hal yang sama untuk pelepah lidah buaya lainnya Sampai semua pelepah lidah buaya habis Dan jangan buang kulit lidah buaya ini Karena bisa diolah kembali menjadi teh lidah buaya dengan segudang manfaat Nah untuk cara membuat teh dari pelepah lidah buaya ini Bisa Anda tonton di video saya yang lainnya ya Kemudian inilah gel lidah buaya yang siap diolah kembali Untuk dijadikan aneka kreasi makanan dan minuman yang sehat, lezat, dan nikmat dari lidah buaya Untuk olahan lidah buaya lainnya silahkan tonton di video saya yang lainnya Nah itu ayah bunda cara membuat atau mengambil gel lidah buaya dengan cepat dan aman Untuk pembuatan nata de aloe vera, kek uding, es krim, dan sebagainya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!